Kita juga minta kembali penyelenggara pemilu dalam ini KPU dan yang lain apa Bawasu maupun NKPP bersama juga nanti pemerintah melakukan eksersis ulang tahapan terhadap semua tahapan disimulasikan secara lebih mikro. Istilah kita mana yang bisa diepesienkan itu tahapan. Misalnya biasanya kampanye itu 6 bulan. Kita coba bisa diepesienkan nggak untuk pemilu. Nah kenapa perlu diepesienkan? Epesiensi itu ada dua hal. Pertama efesiensi anggaran. Kalau di jumlah anggaran pemilu yang diminta KPU dan pilkada yang diminta KPU plus bawah selu di pemilu dan pilkada plus di NKPP kurang lebih anggarannya itu Rp150 triliun. Untuk pemilu aja? Untuk pemilu dan pilkada. Oh udah sama pilkada ya? Dan itu untuk tiga penyelenggara pemilu loh ya. KPU, Bawasu, dan NKPP. Belum nanti dari sisi keamanan. Pasti itu besar juga kan? Maka kita perlu diepesienkan. Nah mengepesienkan anggaran tentu juga dengan mengepesienkan tahapan dong kan gitu loh. Jadi efesien tahapan itu tentu mana tahapan? Kalau kampanye biasanya 10 bulan. Ini termasuk juga simul pemilu diadakan di masa pandemi ini kan? Iya. Anggaran tentu. Anggaran tentu memang teman-teman untuk 2024. Oke. Untuk 2024. Nah kita minta ini diepesienkan semua. Nah itu satu. Nah maka kita minta KPU untuk melakukan exercise ulang. Di mana yang bisa diepesienkan. Efesiensi secara anggaran, efesiensi secara tahapan. Biasanya tahapan kampanye 6 bulan kita bisa 3 bulan. Terus misalnya rekapitulasi biasanya 30 hari bisa nggak dibuat lebih singkat misalnya 20 hari atau 25 hari. Biasanya pengadaan barang dan jasa itu waktunya lama misalnya. Kita akan usahakan membuat telepres baru kan gitu kan. Untuk pengadaan barang dan jasa itu diimikan. Kenapa kita perlu mengepesienkan itu semua? Toh zaman sudah berkembang. Kalau dulu mungkin pengadaan barang dan jasa itu, buku itu waktu lama karena percetakan hanya terpusat ada di mana gitu. Karena kan sekarang sudah agak merata. Yang kedua dari sisi distribusi. Kalau dulu kendala. Sekarang kan orang ada gojek, ada macem-macem kan. Bisa lebih cepat lagi distribusinya. Kalau dulu kan, oh harus naik apa gitu kan. Nah, mengepesienkan itu. Nah, yang ketiga, kebetulan tadi Pemendagrinya kan ada rapat terbatas dengan Presiden. Ratas Kabinet kan. Dan itu memang nggak bisa ditinggalkan. Karena materi ratasnya itu, itu ada di bawah tanggung jawabnya Pemendagrin. Nah, yang keempat, kita tadi kita juga mau konsultasi. Dengan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Terkait dengan PHPU, perselisihan hasil pemilihan umum itu. Nah, kita bisa nggak misalnya waktu sengketa di Mahkamah Konstitusi atau di Mahkamah Agung, itu menjadi lebih efisien waktunya. Nggak terlalu lama. Nah, empat itu yang menjadi kita tunda. Jadi, secara prinsip, sebenarnya kita bahwa pemilu itu tetap akan berlangsung 2024. Tapi kita ada tiga hal, prinsip dari pemilu itu. Epesiensi, anggaran maupun tahapan. Kedua, tentang efektivitas pemerintahan. Dan ketiga, tentu kualitas dari pemilu itu sendiri. Terima kasih. Tisu kebangkitan berkayu ini dihentikan. Tisu kebangkitan berkayu ini dihentikan. Ah! Medcom.id, a part of Media Group News.